Jika memiliki daun pisang kering ataupun kelaras, sebaiknya jangan dibakar ya, kita bisa mempaatkan daun pisang kering ini menjadi kompos super yang sangat luar biasa sekali Baik sekali untuk tanaman ya, semua jenis tanaman, baik itu tanaman hias, tanaman buah maupun tanaman perkebunan ya, cocok juga untuk tanaman cabai, tomat, terong dan lain sebagainya Kebetulan ada beberapa komentar yang meminta saya untuk membuatkan kompos dari daun pisang kering ini Jadi disini kita akan berbagi bagaimana caranya, apa saja bahannya, kemudian bagaimana caranya dan berapa lama baru bisa berhasil ya teman-teman Untuk mendapatkan kompos super yang berkualitas dari daun kering atau daun pisang kering atau biasa juga disebut kelaras Tentu saja kita memerlukan beberapa tambahan bahan organik lainnya Agar supaya kandungan atau unsur hara yang terdapat pada kompos ini akan sangat berbaik Baik sekali ya, baik mengandung NPK ataupun hara mikro lainnya Nah kemudian kita bisa mempaatkan rumput liar atau penggulma sebagai bahan tambahan sebagai sumber nitrogen Atau kita juga bisa mempaatkan limbah rumah tangga atau sampah dapur Nah kemudian kita juga perlu melakukan pencacahan karena semakin halus semakin baik pengomposan Namun begitu, jika teman-teman tidak menginginkan bisa juga langsung digunakan seperti ini ya teman-teman Nah jadi ini adalah contoh ya, contoh cacahan daun kering atau daun pisang kering Jadi tidak perlu terlalu halus karena memang daun pisang ini mudah sekali ya teman-teman Untuk menjadikannya sebagai kompos Ini hanya contoh Dan saya memiliki hampir satu ember daun pisang kering yang sudah saya cacah ya Kemudian ini akan kita campur dengan gulma atau rumput liar yang juga sudah dicacah Ya untuk perbandingannya, untuk gulmanya itu kira-kira setengah dari daun pisang keringnya ya Kemudian langsung kita campurkan Nah disini saya juga mempunyai sampah rumah tangga atau limbah rumah tangga ya Berbagai macam sampah rumah tangga ada disini Dan ini ukurannya kira-kira hampir sama dengan rumput ataupun gulma tadi ya Jadi kita campur aja Kita pisahkan Sampah-sampah yang bukan organik Seperti plastik Kemudian kita aduk sampai benar-benar rata ya Nanti kita akan lihat Setelah diaduk kita akan lihat kira-kira Seperti apa hasilnya Jika memang nanti kekurangan daun kering Maka kita bisa menambahkan daun kering ya Sebagai sumber karbon Jadi andai tidak dicampur pun Sebenarnya bisa Tetapi yang pertama prosesnya tentu akan lebih lama Kemudian yang kedua Otomatis kandungannya juga akan Berbeda ya Jadi semakin banyak Bahan organik yang kita campurkan Maka semakin baik kualitas dari kompos Yang kita buat ya Gitu Nah jika pengadukan Sudah selesai Artinya sudah rata Maka kita lihat Apakah Bakal kompos kita dalam keadaan kering Atau memang kelembapannya cukup ya Bisa teman-teman lihat disini Ini lembab ya Ini lembab ya Jadi daun pisang atau Klaras pisangnya juga sudah lembab Karena adanya Bahan organik Berupa limbah rumah tangga Atau Atau sampah rumah tangga tadi Ya Sebenarnya tidak menggunakan Menggunakan bioaktifator apapun Ini sudah bisa Tetapi untuk membantu mempercepat Maka kita juga membutuhkan Bioaktifator atau starter Teman-teman bisa menggunakan M4 Jika tidak memiliki Boleh menggunakan biotren Jika tidak memiliki Boleh menggunakan yakul Yoghut Atau jika tidak memiliki Juga boleh menggunakan Terasi atau belacan Nah jadi beberapa Bahan tadi bisa menjadi Pilihan teman-teman Oh ya teman-teman Jika memiliki pupuk organik cair Yang teman-teman buat Menggunakan M4 atau sejenisnya Maka itu Pupuk organik cair itu Juga bisa digunakan ya Namun disini Saya menggunakan kompos Yang sudah jadi ya Ini sekitar 1 ember Ini akan saya campurkan Jika teman-teman tidak memiliki Boleh menggantinya Dengan pupuk kandang Jadi sebenarnya Untuk kompos sendiri itu Bisa dibilang hampir wajib Menggunakan pupuk kandang ya Terserah Mau koe kambing Koe ayam Koe sapi Atau pupuk kandang lainnya ya Karena kebetulan kompos saya Juga sudah mengandung pupuk kandang Maka saya tidak memerlukan Pupuk kandang lagi ya Kemudian kita aduk Sampai rata ya Nah kemudian Sebagai komposter Atau wadah Untuk pengomposan disini Saya menggunakan Goni atau karung ya Teman-teman Dan ini adalah Goni Goni padi ya Jadi goni ini agak jarang Tenunannya Hanyamannya itu agak jarang Sehingga ketika kita isi air Dia akan keluar ya Jadi Goni atau karung yang baik itu adalah Goni Yang jarang tenunannya Ya Hanyamannya Seperti itu Karena Dalam mengompos Juga membutuhkan udara ya Teman-teman Jadi saya akan masukkannya dulu Ke dalam Karung ini Nah kemudian Kita ikat Dan kita Tempatkan di tempat Yang terlindung Dari sinar matahari Dan air hujan ya Lalu kemudian Kita juga harus tempatkan Di tempat Yang kering ya Langkah selanjutnya adalah Biarkan sampai 3 hari ya Jangan dibuka-buka Nah setelah 3 hari Kemudian kita buka Lalu kemudian kita cek Apakah Kompos ini Mengalami peningkatan suhu Atau Dalam keadaan kering Atau basah ya Jika misalkan Dalam keadaan kering Maka teman-teman bisa Membasahinya Dengan cara Memercikan air Atau juga Boleh menggunakan Air cucian beras Ya Atau jika miliki Boleh menggunakan M4 Atau Semacamnya Ya Nah kemudian Setelah itu Tutup kembali ya Sambil diaduk-aduk ya Teman-teman Diaduk-aduk Sambil diremas-remas Tujuan keremasan Untuk Membantu Mempercepat Apa namanya ya Pengurayan ya Supaya lebih halus Seperti itu Jadi semakin Sering kita melakukan Peremasan dan Pembalikan Pengadukan Maka dia akan cepat Halusnya ya Apalagi untuk Daun pisang ini Daun pisang kering ini Gampang sekali ya Teman-teman Apabila dia sudah lembut Itu gampang sekali ya Ketika kita menas remas Dia akan hancur ya Nah kemudian Setelah itu Kita tutup Nah kemudian Di hari Kelima atau ke enam Melakukan lagi Hal yang sama Dan seperti itu Lakukan terus hal Serupa Sampai Hari ke lima belas ya Setelah lima belas hari Biasanya ini sudah bisa kita panen ya Kesimpulan dari kompos yang berhasil adalah Ketika Diaplikasikan pada tanaman Dia tidak berpengaruh jelek pada tanaman Malah justru akan berepek baik ya Nah ciri-cirinya nanti Ketika Warna sudah berubah Bahan organik sudah lapu Lalu kemudian Suhu panas Sudah tidak ada lagi Artinya suhunya sudah normal Ya kemudian baunya tidak bau busuk Ya seperti itu Di antara ciri-cirinya Oke kita tunggu sampai Beberapa hari ke depan Setelah 15 hari Maka kita akan lihat Seperti apa hasilnya Kita akan bawa keluar Karena disini kurang bagus Hasilnya seperti ini ya Jadi dia sudah Lembut sekali Kita akan coba Masukkan ke dalam Ember Supaya lebih jelas Nah seperti ini ya Ini sudah lembut sekali Jadi Dan kering Ataupun Kelaras pisang Daun kering Pisang kering Ini sudah menyatu Dengan rumput-rumput Ataupun gulma Yang kemarin kita campurkan ya Nah disini Sambil kita remas-remas Seperti ini Tujuannya Untuk menampah Menghaluskan ya Nah dari setiap Saya mengaduk Itu saya Bantu Melakukan Peremasan seperti ini ya Teman-teman Jadi ini Baik sekali Digunakan untuk Semua jenis tanaman ya Dan untuk Tanaman hias Tanaman buah Atau cabai dan lain sebagainya Juga bagus ya teman-teman Karena disini sudah banyak sekali Bahan-bahan organik Yang kemarin kita campurkan Sehingga menjadi Pupuk Kompos yang sangat berkualitas ya Jadi ada pupuk kandang Pada saat Pengadukan ada Sampah-sampah organik Sampah dapur Jadi disana lengkap sekali ya Teman-teman Jadi Untuk kandungannya Sudah tidak perlu Diragukan lagi ya Oke Teman-teman Saya kira Hanya ini ya Oh ya Sebelum menggunakan Sebaiknya Jika ingin dijadikan sebagai pupuk Tabur Atau menjadi Mengganti pupuk organik Padat Maka sebaiknya Kita ayak terlebih dahulu ya Namun Jika untuk dijadikan media tanam Ini sudah bisa langsung Dicampurkan ya Oke teman-teman Saya kira hanya itu Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh